Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Pren, jumpa lagi di channel Aris Cahgunung Pada kesempatan kali ini, Aris Cahgunung mau berbagi tips Cara membuka jok motor Honda Beat yang macet Oke, langsung saja ke tutorial Oke, kita siapkan alatnya yaitu berupa obeng plus Seperti ini, obeng plus yang kecil Ini diameter kurang lebih 5 mili ya Dengan panjang minimal itu obengnya 150 mili atau 15 cm Nah, seperti ini obengnya Oke, bagaimana caranya? Yuk, simak videonya Oke, ini kalau kita lihat ini di bawah ujung jok belakang Ini ada baut pengikat ya Di samping kiri 2 piece dan samping kanan 2 piece Nah, ini adalah baut pengikat untuk tutup atau cover lampu ya Nah, ini baut ini nanti kita buka dulu Dengan menggunakan obeng plus ya Ini masih terjangkau sama obeng plus seperti ini Nah, ini 1 piece berhasil Oke, kita buka yang satunya lagi Oke, berhasil Tinggal kita buka yang samping kanan Dan hasilnya seperti ini ya Kalau sudah dibuka ini ada 4 buah skrup ya Oke, kita simpan dulu skrupnya Jangan sampai hilang Kemudian yang selanjutnya kita buka cover penutup lampu ya Cover yang ini Nah, ini cara membukanya juga sangat gampang sekali Ini ada agak legok ya di sini ya Ini tinggal kita tarik saja ke belakang ya Seperti ini Nah, sangat mudah sekali Dan langsung copot nih Seperti ini Oke, langkah selanjutnya setelah cover kita lepas Yaitu kita engine-engine ya Jadi di daleman sana itu Nanti ada lock ya Nah, lock itu kelihatan banget Kalau dari sini Cuman kalau pakai HP gini Tidak kelihatan ya Karena gelap ya Cuman kalau sebenarnya ini kelihatan ini Nah, ini tinggal kita tonjok Dengan menggunakan Obeng plus kita tadi Nah, prosesnya seperti ini ya Kita masukkan Obeng plus kita Dari bawah pegangan tangan ya Ini kita intip-intip Kemudian Kita Congkel sedikit Locknya dan Uh, langsung berhasil Oke, kita ulangi prosesnya Dalam kondisi jok terbuka Biar lebih gamblang Oke, kita lock dulu Pertama-tama ya Biar mengunci Nah, oke Seperti ini Sudah ngelock Di sini ada pengait cantolan jok Kemudian di sini ada Engsel lock unlock ya Untuk membuka cantolan jok Prinsip kerjanya yaitu Saat kunci jok diputar Yaitu di bawah ada pengungkit Yang akan memutar Engsel ya Cuma karena engselnya seret Banyak kotoran Jadi tidak bisa full Jadi tidak bisa unlock Oke, cara mencokkelnya seperti ini Setelah tadi kita injen Atau kita intip Ini kita masukkan dari bawah sini Set Lewat bawah jok Masuk ke dalam Nah, kita paskan di engselnya yang ini nih Engsel yang ada cowakannya Kita masukkan saja Slap Kesini Kemudian kita congkel ke arah kanan Nah, ini kita congkel Eh, seperti ini Jadi dia langsung unlock Nah, ini cara awal yang tadi saya gunakan Untuk membuka jok Nah, sebenarnya ada satu cara lagi Yaitu dengan cara menggeser tuas yang ada di bawahnya Seperti ini Jadi seperti kita memutar engsel ya Tuasnya kita geser seperti ini Tapi ini tidak bisa dilakukan Karena memang ruangannya sempit Oke, setelah kita buka Terus bagaimana cara mengatasi masalah tadi Agar jok kembali mudah dibuka Yaitu kita menggunakan penetran Atau orang menyebutnya dengan WD Seperti ini Nah, WD ini fungsinya untuk merontokkan karat Dan kotoran-kotoran yang menempel pada Bodi-bodi Lock-unlock ini ya Jadi langsung saja kita semprotkan ke sini Dengan tenaga penuh Kita semprotkan sampai benar-benar bersih Nah, ini hanya pengalaman pribadi saya saja ya Apabila teman-teman mempunyai cara yang lebih bagus dan efektif Bisa ditulis di kolom komentar Nah, untuk saya sendiri setelah pakai WD Kita coba seperti ini Ini lock-unlocknya menjadi lebih lancar ya Jadi tidak macet lagi Kalau kotorannya itu Debu-debu yang menempel terutama Itu sudah hilang terbuang ya Jadi ini lock-unlocknya menjadi lebih lancar Oke, saatnya kita coba Dan hasilnya seperti ini ya Lancar sekali Tanpa kendala saat membuka jok Dan tanpa harus ke bengkel Oke, demikianlah sekelumi tutorial dari saya Mohon maaf atas segala kekurangan Maturnuhun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bermanfaat Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! 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 Terima kasih.